Keberadaan tim percepatan akses keuangan daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam sambutannya Usai Pengukuhan dan Coaching Klinik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Aula Serbaguna Sedda Aceh selasa 20 September 2022 pagi. Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengingatkan agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bahwa upaya percepatan membutuhkan kreativitas dan inovasi dari para pemangku kebijakan di daerah. PJ Gubernur mengatakan memimpin suatu daerah membutuhkan seni dan ilmu dan tentu saja pengalaman itu akan sangat bermanfaat bagi aktivitas TPA-KD di daerah masing-masing. PJ Gubernur juga memberikan selamat kepada Bupati Wali Kota yang hari ini dikukuhkan sebagai TPA-KD. Ia juga berharap segera untuk menindaklanjuti program kerja yang ada agar seluruh masyarakat memiliki akses keuangan. Hari ini, PJ Gubernur mengukuhkan 11 TPA-KD yaitu Langsa, Pidi, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Pidi Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Banda Aceh.